itu diadakan konferensi Buddhis di dunia yang memang rutin diadakan setiap 4 tahun sekali pada tahun 1950 itu di mana berkumpul semua perwakilan umat dan sangga dari seluruh dunia disitulah diputuskan atau disepakati bahwa umat Buddha akan merayakan hari Waisak yaitu yang jatuhnya bulan 4 tanggal 15 atau 16 lunar kenapa 15 atau 16 tidak pasti itu melihat purnamanya jadi purnama sempurna itu bisa persis tanggal 15 kalau dalam bahasa hukian secapgo atau bisa juga tanggal 16 jadi dilihat sempurnanya bulan karena kan kita meyakini bahwa Buddha mencapai kesempurna ini pada saat bulan bulat sempurna purnama si jadi disepakati bulan 4 tanggal 15 atau 16 atau purnama lah ya bulan 4 purnama itu disepakati umat Buddha merayakan hari Tri Suci Waisak yaitu hari untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kelahiran guru junjungan kita seperti yang ibu bapak dan saudara-saudara sekalian ketahui sekarang kita memperingati hari lahir bodhisattva sidarta sebagai pangeran sidarta Gautama kemudian peristiwa yang kedua adalah pangeran sidarta yang kemudian menjadi betapa sidarta mencapai kesempurnaan menjadi Buddha dan yang ketiga adalah peristiwa pari nirwananya Buddha Gautama jadi seluruh umat Buddha sudah sepakat memperingati hari ini sebagai hari Tri Suci Waisak nah, begitulah kenapa kita dalam setiap Waisak dikatakan Tri Suci Waisak jadi apakah Buddha lahir pada hari itu persisnya dan sebagainya itu tidak menjadi masalah karena tidak ada catatan yang sangat jelas sangat pasti tentang peristiwa-peristiwa tersebut itu kan diurutkan setelah Buddha pari nirwana diurutkan dengan kejadian oh begini-mini berarti kira-kira tanggal sekian waktunya Buddha lahir Buddha mencapai penerangan sempurna dan pari nirwana itu tidak menjadi masalah buat kita karena yang penting adalah kita memperingati menghormati menjadikan hari Waisak itu sebagai hari peringatan yang sangat suci untuk guru kita dan juga tentunya untuk kita semua jadi kita jadikan Waisak itu sebagai hari penghormatan hari rasa terima kasih kepada guru kita yang telah membawarkan Dharma yang telah lahir menjadi Buddha dan membawarkan Dharma sehingga kita bisa bertemu dengan Buddha Dharma pada saat kehidupan kita sekarang ini ribuan tahun setelah beliau tiada jadi kita sampaikan rasa terima kasih kan rasa syukur kita kepada beliau rasa hormat kita itulah hal yang penting kita lakukan pada hari Waisak lalu judul Dharma Shri yang saya pada hari ini adalah The Spirit of Waisak jadi kata Waisak ini sendiri pun juga memiliki banyak ejaan jadi artinya yang berbeda-beda tidak usah heran ada yang bilang bahasa Indonesia kita bilang Waisak Waisaka Waisak Waisaka atau Waisaka dan sebagainya itu pun tidak menjadi masalah tapi yang dimaksud adalah nama bulan ini yaitu bulan Waisak Ibu Bapak serta saudara-saudara apa yang bisa kita dapatkan dari peringatan hari Suci Waisak ini kita memberi 3 peristiwa yang pertama adalah kelahiran dari Bodhisattva Siddhartha kalau bisa harus di-share gambarnya jadi kelahiran dari Bodhisattva Siddhartha keutama atau pangeran Siddhartha dalam gambar ini Anda semua melihat seorang wanita yaitu Ratu Mahamaya di belakang tangannya sedang berpegangan kepada sebatang pohon ranting pohon dimana kemudian di depan adalah seorang bayi yang berdiri di atas bunga teratai cerita ini pun kita sudah tahu jadi ketika Bodhisattva Siddhartha dilahirkan beliau mendapat siraman air dari langit yang diberikan oleh para dewa para naga dikatakan air hangat dan air dingin sehingga menjadi air yang nyaman untuk ditubuh tidak terlalu panas tidak terlalu dingin untuk membasuk tubuh Bodhisattva Siddhartha yang baru lahir kemudian para makhluk di angkasa juga menyanyikan lagu-lagu musik-musik surgawi yang merdu juga menebarkan bunga-bunga pada saat itu sebetulnya bukan musim bunga tapi pada saat kelihatan beliau itu bunga-bunga bertebaran dari langit nah kemudian beliau dikatakan bisa berjalan sebanyak tujuh langkah dimana setiap langkah kaki beliau melangkahkan kaki dibawahnya muncul untung teratai sehingga kaki beliau tidak mengenai tanah ataupun rumput jadi beliau berjalan di untung teratai sebanyak tujuh langkah seperti gambar ini nah di untung teratai yang ketujuh atau yang terakhir bayi bodhisattva kemudian berdiri dengan menunjukkan tangan yang satu dan jadi telunjuk ke atas dan yang satu menunjuk ke bumi disitulah beliau berkata dengan penuh wibawa dengan penuh ketegasan apa yang beliau katakan bodhisattva si jatah mengatakan akulah pemimpin dunia ini akulah yang tertua akulah yang teraku inilah kelahiranku yang terakhir aku tidak akan bertumimbal lahir lagi jadi bodhisattva dengan tegas dengan berlibawa mengucapkan kalimat-kalimat nah ibu bapak serta saudara apa makna dari perkataan beliau itu pernah ada umat yang menanyakan kepada saya waktu itu saya posting kata-kata ini kemudian umat ini komentar suhu sepertinya tidak usah diposting kata-kata seperti itu soalnya seolah-olah menunjukkan arogansi dan kemudian bisa juga menyinggung orang-orang di luar buddhis masa sih aku adalah pemimpin aku tertua dan sebagainya jadi menarik juga umat ini menanyakan hal tersebut maksudnya baik jadi supaya jangan diposting diumum supaya nanti jangan ada sebagian saudara-saudara kita teman-teman kita yang merasa tersinggung dengan perkataan aku yang teragung misalnya jadi saya katakan terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik dan mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang nah ibu bapak serta saudara-saudara sekalian perkataan tiga kalimat itu terutama aku lah pemimpin aku lah yang tertua aku lah yang teraku itu sama sekali bukan suatu arogansi suatu kesombongan suatu keangkuhan dari bodhisattva sama sekali jauh dari lalu mengapa dia mengatakan aku kalau kita mau melihat lebih jauh beliau katakan inilah kelahiran ku yang terakhir jadi artinya apa pada kelahiran yang kali ini seperti kita ketahui kemudian beliau menjadi seorang sama samboda beliau tidak lahir lagi dimanapun juga nah kalimat pertama akulah pemimpin aku disini bukan menunjuk kepada aku saya nih suhu senci bukan bukan aku ini bukan aku pangeran sidarta ini bukan tapi aku itu merucuk kepada sama samboda jadi kalau saya ganti kata-katanya sama samboda adalah seorang pemimpin sama samboda adalah seorang yang tertua artinya yang dituakan yang tertua sama samboda adalah yang terakhir kalau kata aku diganti dengan sama samboda apakah bisa menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain atau menunjukkan arogansi tentu saja bagi kita umat buddha sama samboda adalah pencapaian tertinggi yang bisa dicapai oleh kita semua karena itulah disebut sama samboda adalah pemimpin jadi artinya memang yang tertinggi pencapaian yang bisa dicapai jadi artinya yang teratas pemimpin itu kan teratas yang tertua ya sama tertua berarti kan tidak ada yang lebih tua jadi sama samboda adalah yang yang terakhir yang paling tidak ada lagi dari itu demikian juga dengan yang teranggung jadi tidak ada yang salah sama sekali dengan kata-kata tersebut juga tidak menunjukkan tadi kesombongan dan sebagainya kalau secara logika saja kita bisa tidak mungkinlah yang seorang bodhisattva saudara gotama kemudian pada kelahiran beliau yang terakhir ini beliau kan sudah memusnahkan kekotoran batinnya walaupun belum menjadi Buddha tapi sudah mengikis banyak sekali kekotoran batinnya jadi hal-hal seperti itu sudah bukan lagi milik beliau nah kita yang mengaku-ngaku milik beliau mungkin masih sangat memiliki hal-hal tersebut sembong jadi umat Buddha misalnya gitu kan ya merasa ini ajaran yang paling benar saya menjadi umat Buddha satu kebanggaan tidak semua orang bisa menjadi umat Buddha dan sebagainya nah itu kita tapi seorang bodhisattva sidrata tidak lagi memiliki hal-hal tersebut karena itu hendaknya kita juga bisa memahami dengan benar kata-kata ataupun apa yang tersurat di dalam kitab suci dalam sutra-sutra sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri jadi Anda semua tidak usah ragu untuk mengatakan mengulangi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh bodhisattva sidrata ketika beliau lahir seperti itu tadi nah ibu bapak setahap sabar sekalian lalu apa pesan yang ingin disampaikan dari peristiwa kelahiran yang kita peringati tidak lain adalah kelahiran beliau dan kata-kata yang diucapkan itu adalah pernyataan pernyataan tekad seorang maha bodhisattva tekad yang sudah bulat tidak menjol-menjol tidak lonjong tidak untuk apa untuk memperoleh pencapaian sempurna untuk menolong semua mahluk bukankah bodhisattva sidrata ketika beliau meninggalkan istana tekadnya adalah untuk menolong membebaskan semua mahluk dari penderitaan lahir tua sakit dan mati nah jadi peristiwa kelahiran beliau itu adalah satu buat kita adalah satu ingatan untuk pembaharuan tekad untuk mencapai pencapaian sempurna dalam kehidupan ya suhu itu bodhisattva yang bertekad kalau saya untuk mencapai kesempurnaan pada kehidupan ini kayaknya masih jauh itulah kita selalu memblok diri kita wah saya mah bodoh lah wah batin saya mah gelap lah wah saya mah masih jauh lah masih sangat menyukai duniawi dan sebagainya kita memblok diri kita selalu kita membatasi diri kita saya cuma sampai disini aja kita tidak mau maju lebih jauh lagi di dalam dharma nah peristiwa kelahiran beliau tekad pernyataan tekad beliau itu patut kita jadikan satu peringatan satu warning satu ingatan reminder buat kita apakah kita selama ini juga sudah memperbaiki atau membulatkan tekad kita untuk berjalan di jalan dharma kita gak usah pikirin berapa kehidupan lagi kita akan mencapai kesucian arah atau kebuddhaan namun yang penting kita jaga tekad kita dan kita berusaha memenuhi tekad itu dari kisah hidup beliau kita juga tahu beliau sudah berjuang berkalpa kalpa 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 adalah hitungan waktu yang sangat panjang sekali jadi bukan satu-dua kehidupan saja beliau sudah berjuang beliau mengajarkan kita harus berjuang nah itulah spirit atau makna atau pesan yang disampaikan dengan kehidupan beliau bahwa kita yang mengaku murid beliau harus memiliki tekad untuk berjuang jangan lengah jangan mudah menyerah guru Buddha sudah membuktikan semua ajaran beliau jadi beliau tidak omdok mungkin saya atau mungkin yang lain kalau ceramah atau apa mungkin tidak seluruhnya saya sendiri sudah melaksanakan tapi kalau guru Buddha apa yang beliau sampaikan kepada kita itu semua beliau sudah laksanakan beliau sudah lakukan beliau sudah buktikan semuanya jadi tidak ada keraguan lagi kalau kita yang cerama mungkin ya karena kita sendiri memang juga masih di jalan menuju ke sana kita juga masih berada di dalam latihan pelajaran kita tentu tidak seperti beliau jadi pesan ini adalah kita harus berjuang tidak menyerah pantang menyerah di dalam Dharma kemudian peristiwa yang kedua yaitu beliau menjadi sama samuda mencapai kesempurnaan di bawah pohon bodi kita lihat di latar belakang bulan purnama tadi seperti saya sampaikan dalam hal yang pertama bahwa beliau keluar dari istana adalah untuk niatnya cetananya adalah untuk menyelamatkan semua makhluk dari kelahiran sakit tua dan mati penderitaan-penderitaan tersebut menyelamatkan semua makhluk dan kemudian beliau telah mencapai hal itu menjadi seorang sama-sama Buddha kemudian beliau mengajarkan Dharma yang pertama kepada lima orang bisku apa yang pesan beliau kepada lima orang misionaris pertama ini para bikku beliau katakan ajarkanlah Dharma demi kebahagiaan semua makhluk beliau tidak pernah mengatakan hai kalian murid-muridku murid-muridku yang pertama kalian sebarin Dharma jadikan orang-orang yang mendengar menjadi muridku menjadi pengikutku tidak tidak ada kata-kata itu sama sekali beliau hanya mengatakan sebarkanlah Dharma demi kebahagiaan semua nah pesan apa yang ingin beliau sampaikan pertama demi kebahagiaan semua makhluk itu sudah sangat jelas sekali adalah ulas asih Maitri Karuna melihat penderitaan makhluk-makhluk sekarang beliau memiliki obat untuk menyembuhkan penderitaan tersebut jadi bagikanlah obat ini kepada semua makhluk agar mereka sembuh dari penderitaan agar mereka lepas dari penderitaan tersebut jadi semangat apa yang beliau ingin sampaikan tidak lain adalah Maitri Karuna Compassion Cinta Kasih Kasih Sayang Jiwa Bodhisattva menyelamatkan membahagiakan orang lain Jiwa Bodhisattva Semangat Bodhisattva Jadi jangan kita sebagai pengikutnya kemudian misalnya kita sharing Dharma atau kita dengan teman-teman diskusi dan sebagainya itu cetana kita adalah supaya ayo jadi umat muda ayo kamu ikut saya kelihar bukan seperti itu tapi kita sharing Dharma apakah secara langsung melalui sosmed melalui berbagai media apapun itu tanamkan cetana kita adalah untuk memberi kebahagiaan kepada orang tersebut kepada orang lain membagi Dharma yang indah ini agar dia juga turut merasakan manfaatnya nah itu cetana atau niat yang kita harus temukan makanya kalau kita memiliki menjaga niat dan tekat ini polas asih ini maka kita akan tidak banyak atau bahkan tidak terlibat sama saya dalam perdebatan perdebatan tentang ajaran saya yang benar atau ajaran kamu yang benar kita tidak akan terlibat dalam hal-hal seperti itu debat usir yang tidak akan membawa manfaat apapun selain malah menumbuhkan kemarahan kebencian mungkin juga pandangan keliru kita terhadap paham orang lain dan sebagainya jadi kita semua bukan hanya para suhu para anggota sangga bukan hanya para pandita Romo Ramani Dharma Duta tapi Anda semua juga yang mengaku sebagai umat Buddha adalah juga sebetulnya adalah Duta Dharma Duta Dharma jadi yang membantu menyebarkan Dharma waduh saya tidak banyak tahu seluruh tidak banyak belajar Dharma terus ya cuma sedikit-sedikit saja sih saya tahu harus menjalankan Pancasila misalnya mengembangkan beramawihara nah itu sudah lebih dari cukup artinya apa praktekan praktekan itu dalam kehidupan Anda kesaharihan kalau Anda mengaku umat Buddha kemudian Anda hidup dengan mematuhi sila maka orang-orang akan melihat hal itu oh umat Buddha ya silanya sangat terjaga tidak mudah untuk diajak yang neko-neko yang gak yang macam-macam sangat berada di jalan yang lurus misalnya jadi kan praktek itu dalam keseharian hidup kita dan orang melihat itu dengan begitu Anda telah menjadi duta Dharma Anda telah menyebarkan Dharma Buddha kepada orang lain orang melihat contoh daripada orang dengar saya ngomong seperti ini ah suhu cuma ngomong doang suhu sendiri belum lakukan tapi kalau kita hidup atau melakukan hal-hal seperti itu kita tidak usah bicara itu sudah menjadi kitab suci yang terbuka lebar di hadapan orang lain orang lain akan dengan mudah oh itu itu Dharma ternyata orang yang menjalankan Dharma itu adalah orang yang sangat menyenangkan orang yang sangat ramah orang yang besar hati orang yang bisa bergaul orang yang suka menolong orang lain dan sebagainya oh itu Dharma yang diajarkan oleh Buddha pantes orang ini seperti itu jadi orang yang melihat kita seperti ini akan merasa tertarik ah saya juga mau ah belajar Dharma saya juga mau menjadi seperti dia menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain menjadi orang yang membawa manfaat bagi orang lain kalau itu saya mau belajar Dharma nah seperti itulah kita menjadi Duta Dharma jadi bukan hanya dengan bicara dengan menulis buku barangkali atau menulis di sosmed dan sebagainya tapi dengan perilaku kita itulah Duta Dharma yang paling efektif Ibu Bapak serta saudara sekalian jadi peristiwa beliau menjadi sama-sama Buddha itu memberi pesan yang sangat mendalam kepada kita bahwa kita harus menjadi seorang Bodhisattva orang yang mau berbuat untuk membahagiakan orang lain sebaliknya dari hanya berpikir demi kepentingan diri sendiri mendahulkan kepentingan orang lain menyelamatkan orang lain itu yang ingin beliau sampaikan dengan pesan tadi ajarkanlah Dharma demi kebahagiaan semua lakukan apa sesuatu yang sesuai dengan Dharma tentunya untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain di jalan yang benar pesan yang buat saya pribadi sangat mendalam dan sangat menyentuh sekali untuk itulah beliau ada di hadapan kita seperti gambar ini beliau menjadi seorang sama sama Buddha dengan perjuangan yang hebat luar biasa selama kekapan itulah yang ingin beliau kita lakukan seperti murid-muridnya menjadi seperti beliau mungkin dalam porsi yang kecil nanti makin besar makin besar akhirnya kita pun akan sampai kepada status pencapaian sempurna kita berusaha jangan mundur ketika kita sudah mulai melakukan hal-hal yang kecil hari ini apa yang sudah saya lakukan hari ini untuk kebahagiaan orang lain renungkan hal itu setiap hari setiap kali kita bangun tidur apa yang kita pikirkan apa yang saya bisa perbuat hari ini untuk orang lain biasanya kan kita kalau bangun tidur dengan muka yang masih berlipat-lipat ditekuk karena malas untuk bangun malas untuk beranjak dari tempat tidur kemudian kita pikir apa aduh saya nanti harus menelpon dia wah saya belum menyelesaikan ini semua saya 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 tidak ada tempat untuk orang lain sekarang dibalik kita coba pikiran pertama ketika bangun tidur apa yang bisa saya lakukan untuk kebahagiaan orang lain banyak sekali Anda mungkin lebih tahu dan Anda juga mungkin sudah melakukan banyak yang sekali bisa kita lakukan untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain dari hal-hal yang paling sederhana ya kan memberi senyuman memberi keramahan menyapa orang sampai memang menolong orang yang merlukan bantuan dan sebagainya kita coba berusaha berlatih memulai hari dengan semangat bodhisattva seperti yang guru kita ajarkan tunjukkan dan teladankan untuk kita nah dari sini sedikit-sedikit kita semangat bodhisattva dipupuk-dipupuk akhirnya nanti mungkin dalam kehidupan ini kita belum mencapai apa-apa tapi kita sudah punya bekal dalam kehidupan ini kehidupan berikutnya kita tambah lagi bekal kita tambah lagi dan seterusnya jangan kita mengharapkan sekarang bertemu dengan buddha dharma dalam kehidupan sekarang kemudian kok saya gak jadi gak mencapai-capai kesucian ya saya sudah rajin ke wihara sudah rajin baca parita rajin berdana rajin menolong orang gak mencapai-capai kesucian itu mimpi di siang jadi perlu usaha yang keras perlu perjuangan yang banyak anda mungkin tahu buddha dikatakan beliau bisa mencapai sama-sama buddha pada kehidupan sekarang ini karena salah satu bekal beliau adalah telah menyempurnakan paramita paramita nah kita sekarang ini tugas kita adalah menyempurnakan paramita memupuk lah belum menyempurnakan memupuk sedikit-sedikit sedikit sempurnakan sampai paramitanya sempurna baru kita memiliki bakal yang cukup menjadi seorang buddha jadi tugas kita itu tidak usah yang muluk-muluk atau yang target terlalu tinggi tapi bagaimana kita dari hari-hari terus melangkah maju memupuk paramita tugas saya memupuk paramita nah di bawah paserta saudara sekalian kita sampai pada peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa pari nirwananya guru buddha pari nirwananya peristiwa ketiga yang kita peringati dalam hari tersebut beliau gambarnya tolong pari nirwananya beliau adalah salah ada contoh yang sangat jelas mengenai paham yang kita semua sudah kenalnya yaitu paham tentang hukum perubahan anicca wata sangkar perubahan ketidakkekalan jadi saya katakan kehidupan beliau semua adalah contoh nyata tentang Dharma itu sendiri termasuk peristiwa pari nirwananya beliau bahwa tubuh beliau pun seorang sama-sama buddha tubuh jasmaninya pun tidak kekal akan rapuk melapuk dan akan hancur itu pesan yang sangat jelas kemudian beliau mengatakan pesan kepada murid-murid berjuanglah sekali lagi berjuang jadilah pulau bagi dirimu sendiri ini satu pesan yang sangat penting harus kita camkan dalam diri kita masing-masing sebagai murid buddha jadilah pulau bagi dirimu sendiri jadi artinya kita bukan menafikan ada kekuatan lain dan sebagainya yang memaksud dari kata-kata ini adalah kita sendiri harus berjuang faktor-faktor luar diri kita tentu saja bisa menjadi satu dukungan satu bantuan satu pertolongan tapi yang utama adalah diri kita sendiri harus berjuang kalau kita tidak berjuang walaupun seribu orang mendukung kitanya tidak berjuang ibaratnya kita ini tidak bisa kata-kata tidak bisa kita berada dalam keadaan yang lemah kita berada dalam satu lubang yang dalam kemudian kita mulai putus asa bagaimana cara keluar dari lubang ini tidak ada sarana tidak ada alat-alat dan sebagainya dan saya panggil-panggil orang tidak ada yang dengar tiba-tiba kemudian ada tali yang terjulur masuk ke arah kita di atas dengan suara ayo coba pegang tali itu sudah naik terus kita lihat tali itu ya talinya tali rafia bukan tali tambang yang kuat mana bisa mengangkat tebus saya misalnya kemudian datang lagi kemudian tali lagi yang lain sampai datang lagi tangga tali berbentuk tangga sehingga kita ini yang di dalam itu bisa naik tapi apa yang kita lakukan kita terus-terusan komplain talinya seperti itu nanti saya sudah lecet tangganya seperti itu belum tentu kuat akhirnya apa yang kita lakukan di bawah sana kita hanya berbiang diri kita tidak melakukan satu usaha apapun sedangkan bantuan sudah berdatangan support sudah mengelilingi kita dukungan tapi kitanya ini tetap aja di bawah tidak mau mencoba coba aja dulu tali yang ini kalau tidak kuat paling kita jatuh lagi ya kan atau bagaimana ini tidak kita diam saja tidak melakukan apa-apa jadi walaupun kemudian helikopter juga datang kalau kita tidak bergerak menggapai tali atau tangga yang diturunkan oleh helikopter itu atau oleh apapun juga apakah kita bisa naik tentu saja ya jadi kita sendiri yang harus berusaha syukur-syukur karma baik berbuah banyak pihak yang memberikan pertolongan memberikan dukungan kepada kita sehingga usaha kita kemudian menjadi berhasil karena dukungan mereka tapi sekali lagi kalau kita hanya diam-diam saja duduk manis ya seribu orang mengirimkan bantuan mendukung kita mendorong kita menasihati kita dan sebagainya itu semuanya akan sia-sia berlanggan ibu bapak sebuah saudara sekalian inilah beberapa hal yang saya sampaikan sebagai the spirit of WESA jadi kita tidak hanya memberi penghormatan mengikuti upacara dan sebagainya tapi terlebih lagi bagaimana WESA ini bisa memberikan sesuatu kepada kehidupan kita dengan kita mau merenungi peristiwa-peristiwa ini mau mencoba memahami apa yang terkandung di dalam pesan-pesan dalam peristiwa ini maka kita kemudian akan dapat dipastikan mendapatkan manfaat dari WESA ini mendapatkan energi dari WESA yang suci kalau tidak WESA hanyalah hari-hari seperti hari yang lain bahkan ada orang bilang bulan Purnama di hari WESA itu adalah bulan Purnama yang luar biasa jadi makanya kita semua bermeditasi pada saat detik WESA itu itu betul sekali dalam kepercayaan India Kuno jauh sebelum Buddha Gautama ada di India Kuno sudah ada kepercayaan bahwa bulan Purnama itu memberikan energi yang berlipat ganda luar biasa jadi kalau saat hari itu kita katakanlah memiliki perasaan-perasaan yang positif cinta kasih dan sebagainya ingin berbuat baik menolong orang dan sebagainya maka pada saat bulan Purnama itu perasaan atau semangat atau ini itu menjadi menguat berlipat ganda kita makin bersangat untuk melakukan menolong orang misalnya melakukan kebaikan dan sebagainya demikian juga kalau hari itu kita memiliki pikiran atau perasaan-perasaan yang negatif itu pun akan menjadi berlipat ganda jadi energi bulan Purnama ini tidak pandang buru pokoknya dia hanya melipat gandakan kekuatan apakah itu kebaikan atau itu keburukan nah ini salah satu kepercayaan di India puno seperti itu makanya berkaitan itu pada awalnya murid-murid Buddha dulu tidak ada Hari Uposata tapi karena saat itu tradisi dan budaya yang ada di luar Buddha Dharma pada saat itu melaksanakan acara-acara pada hari Purnama dan bulan Tilem atau bulan baru itu tidak ada yang mengusulkan kepada guru Buddha akhirnya Buddha juga seringkat-singkat menggunakan Hari Uposata itu sebagai hari pelatihan diri nah itulah kenapa dalam Hari Uposata kita dihimbau untuk banyak melakukan kebaikan dengan pikiran kata-kata maupun dengan perbuatan kita karena itu energi dari bulan Purnama itu sangat besar sehingga dapat melipat gandakan semangat dan kebaikan kita itu nah silahkan anda cek melalui teknologi atau keilmuan melalui sains bahwa memang bulan Purnama itu bukan hari yang biasa jadi contoh yang paling mudah itu saja pasang laut setiap bulan Purnama itu akan terjadi pasang laut jadi energi laut berkelora berlipat ganda dan sebagainya kemudian ini salah satu contoh dulu waktu masih kecil suka baca baca cerita cerita-cerita nah itu banyak kisah-kisah yang bahwa bulan Purnama itu banyak sekali kejadian-kejadian criminal dan sebagainya kejahatan-kejahatan itu yang terjadi dengan sangat hebat jadi setelah kemudian saya baca sana dan sini dan secara keilmuan memang dinyatakan bahwa energi bulan Purnama itu sangat luar biasa nah kita sebagai umat buddha sudah tahu hari uposata bulan Purnama bulan Purnama kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk melatih diri di dalam sehingga kita memperoleh ekstra energi untuk maju terus di dalam baiklah saya rasa cukup saya sampai disini terima kasih atas perhatiannya marilah kita beranjali saya akan membacakan mantra kebahagiaan untuk Anda semua untuk kita semua semoga Anda semua memperoleh berkah dalam hidup ini berupa kesehatan kesejahteraan lahir dan batin panjang usia keharmonisan kebahagiaan dan senantiasa memiliki semangat untuk mempelajari dan kemampuan untuk memahami serta pemauan untuk mempraktikan Dharma dalam kehidupan sehari-hari dan semangat beri satwa untuk menyelamatkan semua makhluk marilah kita juga limpahkan jasa dedikasikan kebajikan pada pagi hari ini kepada dunia ini yang masih dirundung oleh pandemi COVID-19 semoga segala kondisi dan karma baik mendukung sehingga kita semua bisa memiliki dunia yang lebih baik sehingga dapat melanjutkan kehidupan sebagaimana seperti pada awalnya tentu saja dengan kesadaran kita semua terutama untuk memperbaiki diri kita dimulai dari diri kita sendiri keluarga kita teman-teman lingkungan dan semua makhluk terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sekitar tiga pertanyaan demikian begitu jadi setelah sang Buddha dengan penuh saat itu berkata demikian apakah apa ya ingatannya itu saatnya itu masih terbawa sampai sebelum panggian sidrata keluar dari istana jadi istilahnya masih apakah sampai bisa mengingat kehidupan lampau dia pas saat itu juga atau pas dia setelah berbicara itu sudah selesai maksudnya kayak bayi biasa berbicara belum bisa ngomong atau cuma pada saat dia pas setelah berjalan tujuh angka itu lalu kedua saya mau tanya itu apakah itu ya sama-sama Buddha Buddha Gautama Buddha Shidrata merupakan sama-sama Buddha yang pertama di kalpa ini kalau misalnya yang saya ketahui kan satu kalpa itu adalah satu masa hancurnya dunia begitu kan jadi kita ibaratkan berarti kalau misalnya di zaman kita sekarang berarti awal kehidupan anggaplah yang misalkan diketahui dari sains dari 60 juta tahun yang lalu dari zaman dinosaurus jadi dalam satu kehidupan ini apakah baru sama-sama Buddha Buddha Shidrata Gautama yang baru pertama atau memang saya pernah dengar itu sebelum sama Buddha Shidrata Gautama ada sama-sama Buddha lainnya cuman sepertinya tidak banyak diketahui profil dari kehidupan pribadi dari setiap sama-sama Buddha sebelum Shidrata Gautama jadi kalau misalnya memang Shidrata Gautama itu yang pertama di kalpa ini itu berarti kan memang masuk akal kenapa ibaratnya diwayatnya ada jelas ada ibaratnya ada rekordnya karena memang masih dalam kalpa ini tapi kalau misalnya sama-sama Buddha yang lainnya apakah memang tidak ada rekordnya karena memang tidak dalam kalpa ini munculnya itu yang kedua dan ketiga suhu kira-kira kemunculan sama-sama Buddha itu dalam setiap kalpa itu pasti ada atau dalam satu kalpa itu bisa rata-rata ada berapa sama-sama Buddha begitu jadi kan kalau misalnya kita ibaratkan itu kan kita di 31 alam kehidupan di manusia aja sekitar 7 miliar lebih belum peta hewan neraka dewa surga itu kan berarti miliaran jiwa berarti ibaratnya kesempatan dalam satu hancurnya dunia dalam satu kalpa itu kira-kira bisa berapa kesempatan munculnya sama-sama Buddha kalau misalnya satu kalpa aja bisa ditungjari sama-sama Buddha berarti kan kesempatan dari miliaran jiwa ini untuk mencapai pencerahan sempurna menjadi sama-sama Buddha untuk kalpa-kalpa berikutnya apakah kesempatannya besar ataupun kecil jadi itu sih saya suruh mungkin bisa bantu pencerahannya karena benar-benar penasaran banget baru kepikiran tadi itu saya sih terima kasih Sotiotu Namo Buddhaya baik kepada Suhu dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk Terima kasih kepada Vincent atas pertanyaannya Su mohon maaf tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena Su mengharapkan pertanyaan-pertanyaan yang datang adalah mengenai tema pada hari ini jadi apa yang bisa kita dapatkan atau apa yang bisa kita manfaatkan dari setiap kali WESA yang hadir di anak kita jadi Suh tidak akan menjawab terutama pertanyaan kedua dan ketiga mungkin dari sumber-sumber yang lain saja karena kurang tidak berkaitan langsung dengan tema pada hari ini karena tujuan Suh mengetengahkan tema The Spirit of WESA adalah tidak lain untuk menyemangati untuk memberi motivasi kepada kita semua termasuk pada Suhu juga untuk kita nih sebagai murid Buddha bagaimana kita nih untuk betul-betul merasakan manfaatnya Dharma kita sering mengatakan Dharma indah pada awalnya di tengah dan di akhirnya tapi sebagai umat Buddha banyak sekali yang kemudian menyatakan bukan menyatakan merasa tidak merasakan keindahan dari Dharma itu dalam kehidupannya makanya tadi Suh sharing mengenai The Spirit of WESA pesan-pesan yang ingin Buddha sampaikan kepada kita dan lain bagaimana kita menjadikan Dharma itu adalah way of life kita cara hidup kita pedoman kita sehingga kita pun bisa mencapai kebahagiaan seperti yang Buddha cerai jadi mengenai pertanyaan-pertanyaan teori yang bersifat seperti itu Suh tidak akan jawab pada forum ini demikian juga dengan pertanyaan yang pertama apakah beliau ingat kehidupan dan sebagainya itu juga seanggap tidak relevan artinya juga tidak akan memberi manfaat secara langsung bagi kemajuan praktek kita di dalam Dharma apakah beliau setelah lahir berjalan tujuh langkah mengatakan hal itu kemudian lupa sampai ingat lagi mau jadi petapa dan sebagainya itu tidak relevan untuk kita bahas karena tidak memberi manfaat juga untuk praktek Dharma kita jadi saya lagi maaf Vincent silahkan ditanyakan mungkin dalam forum yang lain di mana dibahas mengenai teori-teori seperti itu silahkan kalau masih ada pertanyaan lain mengenai praktek Dharma sesuai dengan the spirit of Vaisak ini terima kasih sudah ada Bapak Hengci untuk selanjutnya silahkan untuk mengajukan pertanyaan selamat pagi Suhu nama budaya saya ada tiga pertanyaan yang pertama bagaimana menolong diri sendiri apabila seseorang sudah mengalami depresi yang sangat tinggi yang kedua apakah ada suatu parita yang dapat membantu untuk mengembalikan semangat orang tersebut yang ketiga apa yang dapat kita lakukan sebagai orang terdekat orang tersebut untuk mengembalikan motivasinya terima kasih ya terima kasih Pak Hengci bagaimana menolong diri sendiri kalau kita sudah depresi nomor satu jangan sampai depresi dulu usahakan jangan sampai kita depresi kenapa kita bisa depresi itu adalah karena kita tidak menerima kenyataan yang ada kita tidak menerima kenyataan maka kita kemudian menjadi depresi katakanlah orang sakit atau orang mengalami satu musib dan sebagainya banyak sekali ini terjadi paling sering kita temui mungkin orang sakit ada orang yang dalam kehidupannya menjalani cara hidup yang sehat dia rajin olahraga kemudian makannya juga cukup sehat ada sekali-kali yang kurang sehat tapi pada umumnya dia makan sehat olahraga mengkonsumsi vitamin dan sebagainya sebagainya terus kemudian tiba-tiba kena stroke ketika dia kena stroke itu sebetulnya stroke-nya tidak berat namun karena ada penolakan yang keras dalam dirinya maka stroke-nya itu kemudian terasa dan juga berubah menjadi parah dengan kata lain mentalnya down menurun sehingga kemudian dia jadi tahap depresi itu ada penolakan yang keras saya sudah hidup sehat makan sehat dan sebagainya sebagainya kenapa saya tetap bisa kenapnya itu kan namanya tidak menerima kenyataan kenapa saya bisa kena sakit itu kalau kita muncul pertanyaan seperti itu itu sama saja kita meragukan Dharma bukankah Buddha mengatakan lahir tua sakit mati itu kan adalah satu kejadian yang sangat-sangat alami semua akan tidak alami tidak ada orang begini yang tidak pernah sakit jadi kalau kita mengatakan begitu kenapa saya sakit pada berarti juga pertama kita menyangkal Dharma kebenaran Dharma kedua pengetahuan kita juga kurang kita pikir hanya dengan merawat jasmani ini saja kemudian kita bisa menjadi terus sehat apakah apakah memang demikian bagaimana dengan mental kita batin kita bukankah Dharma mengatakan bahwa justru pikiran adalah pelopor jadi dalam bahasa sehari-hari kita katakan pikiran itu yang paling berperan apakah seorang itu mungkin kena penyakit dan sebagainya tidak sepenuhnya adalah faktor jasmani justru para dokter pun mengatakan ini faktor pikiran yang dominan ditunjang oleh faktor-faktor lahirnya jadilah penyakit jadi kalau kita sampai mengalami suatu dan kemudian depresi berarti kita menyangkal Dharma dan kita hanya memiliki pengetahuan sempit bahwa kesehatan orang tidak sakit itu hanyalah karena merawat jasmani padahal segala sesuatu itu terjadi hanyalah karena bersatunya beberapa faktor atau kondisi Anda bisa sakit faktor pikiran tadi mental mungkin banyak stres dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga atau dalam hal apa saja susahnya stres itu kita tidak sadari kebanyakan kita merasa kita oke-oke saja happy-happy saja gitu kan padahal kalau diukur dengan alat mengurut stres kita itu udah stres cuman kita tidak merasa stres kemudian cara hidup kita dari makanan dan kemudian faktor lain mungkin hutang karma kita kondisi lingkungan kita misalnya kita berada dalam lingkungan yang katakanlah polusinya tinggi dan sebagainya otomatis kita yang berdiam di daerah tersebut lebih rentang untuk terkena nyakit walaupun kita sudah hidup sehat pikiran kita tenang damai bahagia dan sebagainya tapi karena faktor lingkungan memang polusi kita lebih rentang jadi kita sakit itu bukan hanya satu sebabnya melainkan beberapa sebab jadi jangan sampai kita depresi tapi kalau kita sudah depresi kita memang memerlukan orang lain kecuali kalau kita orang yang sudah cukup rajin untuk berlatih tapi kalau sudah rajin berlatih depresi juga gimana ya susah juga harusnya orang yang rajin berlatih artinya berlatih disini adalah ya mempelajari dharma memahami gitu ya bahwa kehidupan itu anicca tidak kekal segala sesuatu bisa terjadi pada kita pada orang lain lahir tua sakit mati dan sebagainya kalau kita sudah memprogram diri kita dengan hal-hal seperti itu maka kita sakit terus kemudian kita juga menjadi tua kok saya keriput sana keriput sini kaki sulit melangkah dulu waktu umur 40 saya masih bisa naik gunung sekarang udah umur 70 jalan aja masih pakai tongkat nah itu kan sebetulnya satu kalimat yang tidak perlu kita ucapkan kalau kita selama ini sudah melatih diri sudah memprogram ya tua adalah satu kesunyasaan dan tua berarti fungsi-fungsi tubuh kita melemah merapuk dengan sendirinya kita gak bisa ini gak bisa ini dan sebagainya kemudian tadi apa kita sudah melatih diri sehingga kita tidak bisa menjadi depresi nah sekarang orang-orang yang depresi ini ya boleh diketahkan orang yang memang mungkin dia seorang yang rajin belajar Dharma dan sebagainya dan sebagainya tapi Dharma itu hanya sampai ke intelektualnya hanya sampai ke kata-katanya tidak sampai ke batin tidak sampai ke praktek ketika dia mengalami hal-hal tersebut yang tidak menyenangkan dia akan down dia akan merasa penolakan yang begitu besar tidak terima ya itu yang menyebabkan orang depresi kemudian ada parita apa untuk menyemangati kita parita apa saja sebetulnya bisa memberi kita semangat bisa memberi manfaat nah kemudian orang terdekat itu harus bagaimana ya itu tadi kembali ke pertanyaan nomor satu orang yang depresi sudah pasti membutuhkan orang lain untuk membantunya keluar dari depresi itu ya dengan bantuan para ahli ya tentunya para dokter juga bisa kemudian juga peran yang sama sekali tidak boleh diabaikan adalah orang-orang terdekat dalam hal ini orang yang tinggal bersama keluarga katakanlah ya itu yang berperan sangat penting untuk menolong orang ini keluar dari depresi kemudian juga tadi sukatakan bahwa penyakit musibah atau segala sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan ini begitu juga dan kejadian yang menyenangkan semua terjadi karena berbagai faktor ya tidak hanya satu dokter jadi ketika kita ingin menyembuhkan diri dari hati ini kita juga membutuhkan beberapa faktor beberapa cara tidak bisa cuma hanya satu cara contohnya penyakit kita harus ke dokter berobat ke dokter dan nanti menjadi pasien yang baik dan dokter suruh kita lakukan obat terap dan sebagainya kemudian orang-orang terdekat kita memberikan support juga agak tidak sederhana misalnya pada orang yang sedang down belum tentu support yang kita berikan adalah berupa kalimat-kalimat yang kata-kata manis kata-kata lembut menghibur sudah nanti juga ini kok baiklah dan sebagainya tentu tapi bisa juga itu berupa kata-kata yang tegas kata-kata yang gampang kata-kata yang mungkin sedikit terbentuk nah itu terbentuk kepada orang tersebut juga mungkin dengan kata-kata yang sedikit keras dia akan seorang kalau orang depresi itu dia berada di dalam dunianya sedikit dia merasa hidupnya sangat menderita dia merasa dunianya itu betul-betul sangat gelap dan sebagainya mungkin perlu ada shock terapi kata-kata yang kemudian menyadarkan dia membangunkan dia itu bisa juga untuk persisnya bagaimana tentu harus disesuaikan dengan kondisi si pasiennya itu yang depresi itu bagaimana sehingga kita tahu secara lain juga adalah dengan membaca parita baik oleh pasien itu sendiri diajak dimotivasi untuk membaca parita kalau bahasa pari ada parita kesembuhan kemudian kalau dalam bahasa sangskrita atau mandarin itu ada baca sutra baissa jaguru bisa atau mantra dari baissa jaguru buddha juga bisa si pasiennya diajak aduh seluruh orang depresi bagaimana diajak parita nah kita mesti orang terdekatnya cari akal misalnya setel musik itu atau setel parita parita tersebut perdengarkan kepada dia dan kemudian bujuk dia untuk mengikuti dalam hati misalnya yang dia merasa capek bicara dalam hati atau biarkan dia mendengarkan misalnya jadi dimulai dari itu kemudian juga lakukan dengan melakukan kebajikan karena tadi saya katakan bahwa ada faktor-faktor barangkali itu juga adalah utang karma yang harus kita bayar jadi kita lakukan kebajikan masyarakat dengan fangsen dengan perdana dengan banyak kebajikan lainnya melimpahkan jasa kepada para makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kita atau dalam bahasa Mandarin disebut yencing caitu terhadap mereka yang punya piutang piutang karma terhadap kita dan sebagainya jadi sekali lagi untuk kembali kepada kondisi semula artinya kesembuhan ini memerlukan tidak hanya satu usaha tapi berbagai usaha secara simultan secara bersama-sama karena apa? karena yaitu faktor kita menjadi sakit itu atau mengalami kejadian tersebut bukanlah hanya karena satu faktor saja jadi kita berobat ke dokter kemudian orang-orang terdekat memberikan support yang tepat kemudian juga membaca parita membaca parita itu sutra mantra maksudnya antara lain minimal itu memberi ketenangan kepada dia semoga batinnya lebih tenang tidak kacau tidak cemas takut mengurangilah kemudian kalau bisa diajak meditasi memperhatikan nafas misalnya dan sebagainya kemudian melakukan kebajikan jadi semua hal ini dilakukan secara simultan untuk berusaha sembuh dari sakit saya rasa itu jawabannya terima kasih semoga bisa bermanfaat baik terima kasih jadi saya akan sampaikan sedikit perintasan the spirit of Vesak yang ingin saya sharing adalah bahwa Vesak itu biarlah memberi makna yang bermanfaat untuk praktek Dharma kita dalam kehidupan sehari-hari dimana semuanya itu bertujuan untuk memberi kebahagiaan kepada semua makhluk kalau kita bilang semua makhluk tentu saja kita pun adalah makhluk jadi jangan takut ketika kita mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia dengan sendirinya sudah termasuk diri kita sendiri jadi kita harus memiliki tekat untuk selalu berusaha berjuang kebijakan Dharma dan kita mengembangkan Maitri Karuna menolong menjadi Dutta Dharma menjadi Bodhisattva bagi semua makhluk dan kemudian kita juga mesti mengembangkan kebijaksanaan yaitu tadi seperti Guru Buddha sampaikan jadilah pulau bagi dirimu sendiri berjuanglah tanpa putus nah ibu bapak serta saudara-saudara sekalian sedikit intermeso sebagai penutup belum lama saya mendapat kiriman video yang dari si podcast dari seorang selebritis yang tentu anda juga kenal memang terkenal nah intinya di podcast itu dia menanyai seseorang kalau kamu diharuskan memilih salah satu agama dari enam agama yang ada di Indonesia agama apa yang kamu pilih saya tidak tahu siapa orang itu cuman jawabannya orang itu mengatakan agama Buddha kenapa karena agama Buddha semuanya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia nah ibu bapak serta saudara-saudara sekalian itu hak dia untuk menjawab seperti itu dan itu keyakinan dia lalu kita sebagai umat Buddha mendengar kata-kata itu kemudian merasa tersanjung merasa bangga merasa bahagia bukan ajaran Buddha hilangkan perasaan seperti itu ibu bapak serta saudara sekalian itu perasaan yang tidak perlu yang kita perlukan yang wajib kita lakukan sebagai umat Buddha sebagai murid Buddha adalah mempraktekan Dharma itu sendiri tidak usah berbangga atau sebaliknya tidak usah merasa terhina kalau ada orang yang mengatakan sesuatu tentang ajaran Buddha itu tidak ada artinya yang sangat berarti dan yang harus kita jalankan adalah praktek Dharma dan kehidupan kita sehari-hari hingga kita mencapai tujuan akhir di pantai seberang baiklah itu saja ringkasan dan kesimpulan saya izinkan saya mengucapkan selamat hari terisuci semoga semoga kita semua sekali lagi dapat menjadi murid Buddha yang baik yakni yang bisa memaksanakan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari demi kebahagiaan semua makhluk selamat siang nama budaya salam sejahtera dan bahagia sehat untuk kita semua saya mohon pamit ya selamat menikmati